hai semuanya jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerja matajet pada pompa air jet pump jadi matajet itu umumnya berbentuk seperti ini berbentuk seperti huruf Y nah untuk dalemannya itu seperti ini ya ada yang berbentuk U seperti ini dan menjorong ke atas nah disini juga terdapat pipa-pipa yang tentu aja anda udah tahu tentang pipa penggunaan pipa pompa air jet pump ya jadi penggunaan pipa untuk pompa air jet pump itu yang bagian tengah yang pipa sedotnya itu biasanya menggunakan ukuran satu seperempat in dan untuk yang satunya pipa yang lebih kecil atau pipa dorongnya itu menggunakan satu in nah dan disini juga terdapat kayak clap clap untuk clap air ya agar menangkan air biar nggak langsung turun ke bawah jadi seperti ini ini ada clap ada pipa satu seperempat dan ada pipa satu in nah pada umumnya pompa jet pump didesain menggunakan matajet seperti ini agar bisa menarik air dari kedalaman yang lebih dalam dari penarikan air pompa padat umumnya ya dan disini mekanisme cara kerjanya adalah yang bagian pipa kecil atau pipa dengan ukuran satu in itu malah mendorong air bener mendorong bukan menarik mendorong air kemudian dihubungkan ke matajet seperti ini dia menaikkan air kembali disini mendorong sampai bawah sampai ke matajet kemudian dia dorong kesini nah dengan dorongan seperti ini eh air akan ikut terangkat dari sini dan juga dibantu impeller dari pompa air tersebut untuk menarik jadi dengan model seperti ini maka didapatkan sebuah pompa air jet pump yang dapat menarik air lebih dari kedalaman 20 meter 25 sampai 40 meter jadi untuk cara kerjanya seperti ini pipa kecil mendorong air sampai ke bawah sampai ke matajet kemudian dinaikkan kembali dan juga diikuti daya sedot dari pompa air tersebut pemaham layak kenapa pompa air jet pump selalu menggunakan perangkat seperti ini pada mesin atau pada posisi pemipaannya jadi mungkin sekian dulu untuk pembahasan tentang matajet dan cara kerjanya seperti ini dorong ke bawah dan naik lagi dan juga masih sedot menggunakan impeller yang berada kepada pompa air oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat